Intro Sandra Israel membongkar kelicikan padana menteri Israel penyamin Netanyahu di tengah perang dengan Hamas Pasalnya Sandra Israel mengaku pasukan pertahanan Israel atau IDF kerap kali ingin membunuh mereka hingga ketakutan dan tak bisa tidur Namun Sandra Israel justru mendapat perlindungan dari Hamas Deguti berdarah terbunyus.com hal itu disampaikan oleh Alexander Lobanov yang merupakan salah satu Sandra di Gaza Yang bersama rekannya Karmel Ghat memberikan pernyataan sebelum ditemukan tewas di serang proyektil udara Israel Pernyataan itu diunggah oleh Al-Qasang melalui sebuah video pada Rabu 4 September Lobanov mengaku Hamas sudah menyelamatkan nyawanya sejak Bissandra di calur Gaza pada 7 Oktober 2023 silam Bahkan Lobanov menyebut Hamas sudah memindahkannya ke tempat yang aman sebanyak 10 kali Hal itu dilakukan untuk melindunginya dari pengeboman dan penembakan pasukan Israel yang membabiputa Terlebih Sandra Israel mengaku ketakutan hingga tak bisa tidur Lebih lanjut Lobanov membongkar kelicikan Netanyahu terhadap para Sandra Israel di Gaza Yang menilai Netanyahu telah gagal melindungi dirinya dan warga Israel lainnya pada 7 Oktober 2023 silam Tak hanya itu Lobanov juga menyebut Netanyahu terus gagal dalam setiap upaya untuk membebaskan Sandra dengan hidup-hidup Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!